Sementara itu saudara, seorang pemuda di kota Kediri sukses menekuni usaha minuman jamu kekinian. Selain mampu merauk keuntungan hingga jutaan rupiah, produk yang dibuatnya pernah terjual hingga luar negeri. Di dapur kecil rumahnya inilah, Angga setiap hari selalu disibukkan dengan mengupas sejumlah rempah-rempah. Pemuda berumur 30 tahun tersebut mengupas rempah-rempah untuk diolah menjadi minuman jamu. Pemuda lulusan SMK tersebut merintis usaha minuman jamu kekinian sejak tahun 2017 yang lalu. Meski baru 7 tahun, namun produk yang dijualnya selalu ludes diberi oleh para pelanggan. Angga mengaku merintis usaha tersebut berawal dari melihat tanaman jamu yang melimpah di sekitar rumahnya. Pria berumur 30 tahun itu kemudian mencoba belajar mengolah rempah-rempah menjadi minuman yang disajikan dalam kemasan kekinian. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ini Angga mampu meraup keuntungan dari menjual minuman jamu tersebut. Tak hanya itu, pemuda berumur 30 tahun tersebut sering mendapatkan penghargaan oleh pemerintah karena kreativitas yang dibuatnya. Saya bikinlah produk minuman yang dulu saya terlajar di Sulawaya, sinom awalnya. Setelah saya sinom, saya berdiri itu sejak tahun 2017. Saya berkembangkan, sama saya ikut fasilitas dari kedinasan, juga teman-teman lokomitas dan lain-lain. Saya berkembangkan, tambah inovasi, tambah menu, tambahnya sebuah itu. Mas tadi, di tahun 2018-2019 saya bikin lagi jain merah pas waktu COVID-19 itu saya bikin jain merah. Setelah itu, saya bikin lagi inovasi yang semenu, tambah lagi produk namanya GTS Bunga Telang Lemon. Dalam satu bulannya, Angga mampu menjual hingga seribu botol minuman jamu kekinian. Bahkan produk yang dibuatnya pernah terjual hingga luar negeri yakni Singapura dan Malaysia. Angga menjual berbagai macam minuman jamu, mulai dari jamu bunga telang, lemon, kencur, dan jahe merah. Pemuda lulusan SMK tersebut menjualnya mulai dari harga Rp4.000 hingga Rp16.000 tergantung ukuran botolnya. Tim Liputan, Kompas TV, Gedini, Jawa Timur.